musik 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 ngirit mas muteh ini namanya soko soko itu terbuat dari ketan aku sih udah gak makan nasi sebenernya karena ini si dikasih ini ya aku gak coba kemudian ketan ini dikasih sambil sama kelapa udah mindset itu kan ketan itu manis tuh dari jawa ya gak dikasih gula itu ini cuman pengganti nasi aja kita coba lagi kalau tadi pakai sendok sekarang pakai tangan mungkin rasanya beda 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 disini tuh setiap tempat wisata di flat semuanya sama 15.000 kalau orang lokal 15.000 kalau boleh 30.000 ya beda maksudnya yang kolaborasi sama pemkap atau sendiri tapi kayaknya disini sendiri gak ada semuanya sama pemkap ini kayak ditanggalan kayak ditanggalan ini gambar-gambar yang beli dari internet itu diambil dari sini ini alang-alang alang kok alang-alang alang-alang alang-alangnya suket ya alang yang ini tongkonan tangkonan tongkonan tongkonan seperti yang kalian lihat di tanggalan-tanggalan itu ini namanya kampung Ketek Geksu bener ya? Ketek Geksu Ketek Geksu iya ini salah satu dari banyak perkampungan tapi yang ini dikhususkan untuk wisata dimana kamu bisa lihat tradisi masih berjalan di sini gitu ini seperti kalian lihat ini tongkonan adep-adepan sama alang nah tongkonan ini kayak rumahnya yang tadi seperti aku ceritakan kalau meninggal ditaruh di atas sebelum pestanya siap kalau pestanya siap baru dimakamkan di sini nyebutnya pesta kalian ini banyak kebu-kebu di pajang ini karena setiap kali ada pemakaman itu menyembelah kebu untuk dijadikan kendaraan menuju Nirwana sama kayak Sumba itu Sumba itu kendaraannya kuda-kudanya juga dimasukkan ke liang lahat dimasukkan kudanya langsung kalau ini kan disembeli oh disembeli dulu dipotong yang dimasukkan ke liang kubur oh itu dimasukkan semua ini enggak? enggak jadi kayak simbol aja ya simbol dagingnya dikonsumsi nah harapannya itu nanti bisa menjadi kendaraan di Puya Puya itu apa? Puya itu Nirwana oh kendaraan di kehidupan selanjutnya Puya namanya ini memang agak unik bentuk peti ada peti bulat yang bentuknya sebenarnya semua di dalam mungkin saya buka itu ini peti satu orang atau gimana? keluarga, satu keluarga biasanya enggak cuma satu orang dalam tapi itu yang dulu-dulu zaman dulu karena susah kan buat yang kayak kayu gitu itu pun enggak susah buatnya satu gitu makanya satu buah gitu untuk beberapa kayu utut kayu utut ini katanya juga enggak boleh nebel tanah makanya digantung semua setiap hari jaga di sini? iya kalau misalnya libur ya datang kalau misalnya sekolah tidak biasanya tidak datang iya yang dijaga apa? goa di sini oh jagain goa ini? iya kita pemandu jadi pemandu perkenalkan perkenalkan nama saya panganan bandaso saya masih kelas 1 SMP ikuti saya yang disini itu ada tengkorok-tengkorok ini ini namanya erong tapi ini kan sudah lapuk makanya sudah begini tapi dulu ini bentuknya erong erong itu apa? iya erong yang tempatnya kayak peti peti juga peti tapi itu untuk kuburan zaman dulu pas belum mengenal agama dan ini ada 3 bentuk ada babi kerbau dan kapal kalau kapal menandakan bahwa mereka itu adalah bangsawan kalau laki-laki menandakan bahwa isinya itu adalah laki-laki iya karena laki-laki teraja itu memelihara atau menternakan kerbau kalau perempuan kalau babi menandakan isinya itu adalah perempuan karena perempuan teraja itu menternakan babi kalau saya jelaskan lagi disini itu ada peti-mati karena goa disini itu khususnya untuk keluarga yang tidak mampu saja iya atau mereka ini adalah rakyat biasa iya kalau disini karena khususnya goa disini kalau yang dibawah itu yang bangsawan sekarang digunakan yang kayak tadi itu yang rumah itu petane kami sebut petane atau banu watang merambu atau rumah tanpa asap karena istilahnya kalau misalnya kita masih hidup kita kan menyalakan api kan ada asapnya tapi kalau kita sudah mati kan kita sudah tidak masak lagi jadi kita tidak anu makanya kami istilahkan banu watang merambu minimal itu bangsawan dan memotongkan 24 kerbau iya tapi kalau misalnya rakyat biasa biasanya itu harus memotongkan 1-3 kerbau iya itu acaranya 1-3 hari kalau misalnya bangsawan itu pesta adatnya itu 1-7 hari iya tidak sembarang kalau misalnya walaupun dia rakyat biasa tapi kalau dia bukan bangsawan dan memotongkan 50 kerbau tetap tidak bisa tidak bisa mendirikan di Kalim Buang berada di Kecamatan Shensian obyek wisata ini merupakan sebuah rantai tempat pelaksanaan upacara adat pemakaman tingkat tinggi bagi orang teraja oh jadi ini ada kasta-kastanya di lokasi ini terdapat 102 buah menhir simbuang batu ukurannya berbeda-beda menhir menhir tersebut memiliki nilai adat yang sama oh besar kecil sama menhir atau simbuang batu hanya dapat dipasang apabila ada seseorang pemuka masyarakat yang meninggal dan dipacarakan secara ada dalam tingkat rapasan sapurandanan ini jadi dipahat semua ya ini sebagai penanda dulu pernah ada pesta pesta kematian yang terjadi di sekitar tahun 1600 nah ini katanya dulu buat bagi-bagi daging kalau sudah di sebelah itu ada 24 ekor kerbau dengan berbagai macam jenis kerbau dari yang murah sampai yang mahal di sebelah terus dagingnya diangkat dibagi-bagikan jadi warganya gini keren ya tradisinya terjagat dari era jaman batu loh sampai sekarang makanya jadi kita jadi kaya kan karena itu nggak dibuat-buat peninggalannya ada terus ya dari 1670 sekian 74 sampai hari ini sampai hari ini rantai Kalimbuang ini mulai digunakan untuk pacar pemakaman pada tahun 1617 salah gue berarti heheheheh dan tetap dipakai sampai saat ini tidak jauh dari tempat ini juga terdapat kuburan pahat liang Pak A iya itu yang batu tadi jadi pemakamannya kan ada yang dibentuk rumah tadi namanya patane kalau yang ini batu ditatah dipahat jadi sebuah ruangan digunakan untuk semacam patane ya iya iya mas nggak apa-apa tiran albat kita belum ada isinya belum malah belum meninggal yang pesan ini tiga tiga bulan ya tiga bulan ya cuma dua orang tiga bulan dua orang kerja kalau kamu pernah lihat di youtube yang primitive apa itu bikin kolam bikin kolam itu dari tanah ini dari batu tiga bulan dikerjakan dua orang manual ini Pak? iya harganya 70 juta atau berapa ekor kerbong? itu sekitar 4 kerbong itu 4 kerbong jadi boleh dibayar pakai kerbong boleh langsung dibayar dengan uang pada area di belakang rantai juga terdapat kuburan bayi oh tadi namanya pasi liran pia dalam pohon yang masih hidup ini untuk pemakaman bayi yang belum tumbuh giginya jadi sama kalau tadi batu ini pohon dilubangin dimasukin itu ditutup iju ikut tumbuh deh ternyata disini juga ada mainwirnya tuh sama seperti kek te kek su jadi ada beberapa tempat yang memang dipilih untuk wisata kalau tradisinya dimana-mana masih lestari ini kanan-kiri batu semua jadi semuanya bisa dijadikan rumah masa depan untuk orang-orang koraja dan beberapa juga sudah mulai dicicil dikikis-kikis kotak-kotak gitu nah ketelan kan caranya sekarang gimana untuk apa namanya memahat diatas sana nanti ya kita pakai pabu kayak gini tuh padelan tradisional loh gak pakai pesen tak-tak-tak-tak-tak-tak gila ya pekerjaan yang luar biasa kelihatan biasa aja disini karena udah menjadi tradisi warisan budaya namanya lokok mata lubang mata ini pasti satu terah nah itu yang sudah di garis-garis itu sudah dipesan juga di kapling kalau orang Jawa kan di tanah ini di kapling-kapling ini batu dari atas tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak jadi ya sedikit-sedikit ya yang kok lagi dibersihin lagi gak kebayang toh bikinnya gimana seksinya disitu uniknya disitu dan eksotis karena dikerjakan dengan manusia satu orang ya tadi tiga apa dua orang dua orang manual ya disini juga ada tradisi kalau saudara atau tamu yang bawa ke kerbau itu bisa saudara saudara bawa ke kerbau bukan anak langsung gitu misalnya orang tua saya gak mesti masak saudara saya yang bawa ke saya sepupu mungkin sepupu bawa ke kamu berarti kamu punya hutang sama aku besok kalau aku ada acara berarti gantian orang lain juga ya mas gak tertulis tidak tertulis tapi disepakati ya budaya tidak tertulis disepakati dan diturunkan ini gak mau nurun ini tak suruh milih disini gak mau yang tadi tadi kan mas tapi orangnya belum mati kan iya ngapeleng dulu ngapeleng dulu ngapeleng dulu selamat menikmati terima kasih